Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat guru pada kesempatan ini saya akan share informasi tentang aplikasi Excel kata-kata siswa aplikasi saya yang buat aplikasi ini terinspirasi karena melihat kondisi di sekolah saya dulu ya kalau ada ada siswa yang melanggar itu perlakuannya beda-beda ada yang dijemur ada yang dipukul ada yang tenang dan macam-macam melihat kondisi itu beda orang beda berperlakuannya padahal kadang-kadang pelanggarannya nah sehingga pada saat saya diangkat menjadi siswaan saya membuat aplikasi ini dikasih tata-tata siswa dimana ini menggunakan pola poin pola poin yang saya buat disini di dalam tetap drama ini saya masih saya sudah apa namanya buatkan datanya pelanggaran ini poinnya sekian dan seterusnya ya di semua orang harus mengacu kepada tata-tata ini ini tiap tahun kita ambil klik kalau ada penambahan ada perubahan kita aktif disini di file Excel nya coba nanti bisa unduh file-nya ini di link deskripsi ya di link deskripsi ada file-nya yang ini tentang peraturan-peraturannya nanti bisa disesuaikan di sekolah sobat nah kemudian ini ada jenis dan kriteria sanksi berdasarkan poinnya ya sedangkan ini poin tidak menempatkan kendaraan di tempat yang terbuka itu skornya tiga jadi pelanggarannya itu kode-kode pelanggarannya ini sudah saya masukkan jenis pelanggarannya kemudian termasuk juga masalah sangsinya ya pelanggaran ringan itu poin 1-15 itu berikan peringatan disandai kemudian sedang itu peringatan tertulis dan hukuman edukatif ini misalkan dia disuruh apa namanya bersih-bersih berada untuk mengurangi poinnya nah kalau umpamanya pelanggarannya itu berat itu bisa di sportsing yang bahkan bisa dikembalikan memang tidak ada perubahan ini aturannya seperti ini nah untuk mempermudah pendataannya saya buatkan aplikasi Excel nya seperti ini ya nah ini ini kode anunya tampilan depannya ya ini ada data umum umumnya ini diisi di sini ya diisi nama wali kelasnya siapa ya kemudian nanti ini ada cover bagian ini namanya cover untuk laporan ya laporan kemudian data sekorah tadi ya kemudian ada kriterianya ini kriteria ini tadi ya 1.1 poinnya tinggal di titiknya kita buang ya di sini ya 11 11 ini berarti maksudnya 1.1 yang di sini yang di data sini tadi ya ini tadi 1.1 kemudian ini saya kelupaan di sini ada yang saya berbuat dalam buku-bunya ya untuk buku jadi bisa juga kalau mau dicetak dalam buku buku-buku atau buku A4 dilipat itu bisa saja ya saya lanjutkan dulu di aplikasi yang ini ini data ini kemudian di bagian bawah saya juga menambahkan ya menambahkan ada pengurangan pengurangan ini misalkan dia membantu bantu atau melaksanakan kerja bermanfaat itu kalau dia punya poin dia mau bantu kerja bermanfaat saya kurangi lima kalau dia punya prestasi mengikuti jambore dia punya poin saya kurangi 25 gitu ya kemudian ini semakin besar ini ada tiga yang dia peduli sampah empat data ini saya kurangi atau dia melakukan ikut kegiatan wandai wanjus atau mau membaca poran satu hari dalam program wandai wanjus dia saya kurangi sepuluh poin jadi kadang-kadang anak-anak yang punya banyak itu dia sesuruh haji semacam ya kegiatannya di sini atau dia ikut lomba-lomba untuk mengurangi poin yang ada kemudian ini pelanggarannya eh kan ketenangannya satu sampai sekian tuh baca istighfar 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 dan hanya kalau dia enggak punya ya saya kategorikan sebagai anak yang berprestasi ya tetap penghargaan di sini juga ada contoh sertifikatnya ini data waliklas untuk yang di update kemudian data siswa nah ini data siswa dimasukkan di sini atau siswa di sini semua kelas ya ini bagusnya sih ini dilengkapi ya lengkap sama alamatnya ini tanggal pelanggaran jadi setiap pengisian itu harus dicantumkan tanggalnya sentas aja ini saya yang nomor 2 ya akan hari ini tanggal 4 bulan 2 kita cukup tuliskan 4 garis miring 2 nah seperti ini lalu kita enter setelah kita tulis nah dia otomatis menjadi tanggal 24 misalkan kode pelanggaran pelanggarannya udah pelanggarannya kalau yang belum hafal kita bisa lihat di kriteria kriteria misalkan dia disini melakukan pelanggaran nih seragam tidak sesuai dengan ketentuan atau artikel tidak angka potensi sandal saat memasuk pakai sandal saat ini kode nya 37-an 37 maka maka kita tulis 37 nanti dia poinnya ada 3 ya di sini kita masukkan angka 37 nah ini kan dia otomatis menutup angka 3 nah ini ini bisa kita isi maksimal 3 atau mungkin kita bisa dulu kasih cuma 1 karena mungkin apa namanya pelanggarannya itu kalau tidak karak ya misalkan dia atribut cuma atribut anu aja yang enggak ada misalkan cuma dubu saja yang lain-lainnya ada boleh aja kita kasih coba ini ya ini maksimalnya ini skor yang menurut anturan tapi kita klikkan ini atau kita memangnya tetap ya sangat karena di data seperti ini kita bisa lihat di rekat siswa ini rekat siswa ini audiano hidayah ya nomor urutnya 2 kita cek di rekat siswa kita tulisnya di nomor 2 disini nah kan dia akan muncul seperti ini ini data dia yang tadi kosong-kosong karena dari lokasi ya nah kemudian bagian bawah ini ada keterangan 3 itu tingkatnya apa tingkatnya pelanggaran ringan ya itu dilihat di kriteria tadi ya di kriteria disini 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 kan dia tiga itu masuk peringatan pengeringan kan nah kemudian eh eh dia cukup mendapatkan peringatan lisan dan istifah peringatan di tegur aja ini bisa diganti data-data yang ini sesuai dari kelas ini data anaknya nomor siswanya setelah itu kita juga bisa melakukan cetak perkelas nah ini ya perkelas berdasarkan kelasnya nah sudah ada ya dia akan muncul kodenya seperti ini cuma koinnya dia di cetak otomatis tanggal hari ini kapan dibuka aplikasi dia otomatis sudah disetting perkelas ya kalau kita lihat begini dia muncul sudah perkelas ini nah ini ya datanya seperti itu ya kemudian selain itu juga ada laporan bulanan bulanan seperti ini misalkan ini bulan empat besoknya empat disini nah ini ok tahunnya 2020 kami datanya nah ini jumlah pelanggarannya nih jumlah pelanggaran tanggal 1 tidak ada yang melanggar tanggal 2 atau 2 jadi selama satu bulan itu ada 152 pelanggaran itu berdasarkan data yang kita input di sini di data siswa ini kalau kita banyak input ya banyak yang muncul ya ini bulanan ya ini tanggalnya yang ini jumlah pelanggarannya ini langsung otomatis tanggalnya kemudian progressnya progressnya kita bisa lihat di sini ini ini juga nanti bisa di setting otomatis di pengertian data ini bisa ini grafik grafiknya masih grafik 2017-2017-2020 rupa datanya data lama ya kalau data baru sudah dipegang oleh Reka karena saat itu saya belum punya Reka jadi saya sendiri yang lebih kesiswaannya waktu itu sekarang saya di kurikulum kemudian di laporan umum juga sudah terlihat seperti ini dan lain-lain yang berprestasi yang gak pernah melakukan pelanggaran sudah kurang ini tanpa pelanggaran ini ini berarti ada prestasinya tidak melanggar dan melakukan hal yang positif ya tanpa pelanggaran langsung juga otomatis kemudian Reka pelanggaran ini kita bisa mengetahui untuk mengetahui untuk mengecek data pelanggaran berdasarkan tanggal seperti tadi kan kita tulis tadi tanggal empat bulan dua kan ada yang melanggar enggak tanggal bulan empat tanggal dua ya nah ternyata ada satu kan ini dia yang melanggar bisa kita panggil ya bisa kita panggil yang melanggar kalau di tanggal ini siapa-siapa saja kemudian selain itu eh tetap berdasarkan tanggal ini berdasarkan pelanggaran serbkan tadi kode 37 kan kode 37 nih pelanggaran yang ringan berapa orang ini ya ini ini bukan ini bukan-bukan pelanggarannya tapi tingkat pelanggarannya tetap saja yang sudah terkena pelanggaran berat kemudian yang ini baru yang satunya lagi nih berdasarkan seteria jika ada yang kode 37 tadi yang tidak lengkap nah ini ada batu yang ada satu kalau tadi baru kita masukkan kalau banyak di input kemudian ini teguran tertulis sudah tidak otomatis muncul ya karena ini yang teguran tertulis nanti juga ada macam-macam teguran-tegurannya disini macam-macam ya anggarannya ya mulai dari teguran tertulis pemanggilan scourcing kemudian kalau yang enggak punya pelanggaran ada jagamnya ya ini nggak dapat yang ada pelanggaran ringan atau ada anak yang enggak dan dan ada beberapa form kelengkapan inilah aplikasi ini mudah-mudahan sobat yang berminat untuk menggunakannya bisa langsung menghubungi lewat nomor WA yang ada di deskripsi ya termasuk tempat menduluk file-file yang ini ya dari Excel dan Wordnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi